Intro Bangsa, Filistin, dan Bani Israel memiliki sejarah panjang dalam berbagai tradisi agama, termasuk Islam. Dalam pandangan Islam, kisah mengenai konflik antara Filistin dan Bani Israel seringkali dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang juga dikenal sebagai bagian dari para nabi dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari sejarah bangsa Filistin dan perang dengan Bani Israel menurut sudut pandang Islam. Al-Quran tidak secara langsung menyebut nama Filistin sebagai sebuah bangsa tetapi menyebut beberapa peristiwa yang terkait dengan orang-orang yang mendiami wilayah yang kini dikenal sebagai Palestina. Bangsa Filistin pada masa lampau tinggal di kawasan pesisir Laut Tengah terutama di kota-kota seperti Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron, dan Gath. Salah satu kisah paling terkenal dalam tradisi Islam adalah kisah Nabi Daud dan Jalud. Jalud adalah pemimpin dan prajurit dari kaum yang dianggap sebagai penindas sering dikaitkan dengan bangsa Filistin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249-251, Allah menceritakan peristiwa ketika Nabi Daud yang masih muda, atas izin Allah, berhasil mengalahkan Jalud dengan ketapel kecilnya, membawa kemenangan bagi Bani Israel. Ayat-ayat ini mencatat pertempuran penting antara Bani Israel yang dipimpin oleh Raja Talud melawan pasukan Jalud. Peristiwa ini mencerminkan permusuhan antara bangsa Filistin dan Bani Israel yang berlangsung selama bertahun-tahun. Maka mereka, tentara Talud, mengalahkan mereka, tentara Jalud, dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalud. Kisah ini menekankan bahwa kemenangan Bani Israel atas bangsa Filistin adalah karena izin dan pertolongan Allah. Setelah Nabi Daud mengalahkan Jalud, dia diangkat menjadi Raja atas Bani Israel. Dalam pandangan Islam, Nabi Daud tidak hanya dikenal sebagai seorang Nabi, tetapi juga sebagai seorang Raja yang adil dan bijaksana yang memerintah wilayah Palestina. Bangsa Filistin yang sebelumnya menguasai sebagian besar wilayah tersebut mulai kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya setelah kekalahan Jalud. Masa pemerintahan Nabi Daud adalah periode penting dalam sejarah Bani Israel di mana mereka akhirnya dapat memperoleh dominasi atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Filistin. Nabi Daud juga dikenal karena menegakkan hukum Allah dan membangun pemerintahan yang kokoh yang kemudian diteruskan oleh putranya, Nabi Sulaiman, poem. Menurut pandangan Islam, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan dari ayahnya, Nabi Daud, dan melanjutkan pemerintahannya dengan adil. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah memberinya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memerintah manusia, hewan, dan jin, serta memberinya kerajaan yang luas. Meskipun pada masa Nabi Sulaiman konflik dengan bangsa Filistin tidak begitu mencolok seperti pada masa Nabi Daud, penting untuk dicatat bahwa keberadaan kerajaan yang kuat di bawah Nabi Sulaiman juga menandai melemahnya pengaruh bangsa Filistin. Dalam Islam, kisah-kisah mengenai konflik antara Bani Israel dan bangsa-bangsa lain, termasuk Filistin, tidak hanya dilihat sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran moral dan spiritual. Kemenangan Nabi Daud atas jalut, misalnya, seringkali dijadikan contoh tentang kekuatan iman dan ketergantungan kepada Allah dalam menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil diatasi. Bangsa Filistin dalam konteks ini digambarkan sebagai simbol dari kekuatan yang menindas dan bertindak sewenang-wenang. Sedangkan Bani Israel, di bawah kepemimpinan para Nabi seperti Daud dan Sulaiman, dianggap sebagai contoh dari bagaimana umat manusia seharusnya hidup dalam ketaatan kepada Allah dan menegakkan keadilan. Penting untuk dicatat bahwa istilah Filistin juga digunakan dalam konteks modern untuk merujuk kepada penduduk asli Palestina. Konflik antara Israel modern dan Palestina seringkali dihubungkan dengan sejarah kuno ini, meskipun dari sudut pandang sejarah dan arkeologi, bangsa Filistin kuno dan bangsa Palestina modern memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal etnisitas dan budaya. Dalam konteks Islam, perhatian pada keadilan dan perdamaian menjadi inti dari bagaimana umat muslim di seluruh dunia melihat konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Meski kisah tentang Filistin dan Bani Israel dalam masa lalu menjadi bahan refleksi spiritual, umat muslim juga menekankan pentingnya solusi damai untuk konflik yang ada di era modern. Sejarah panjang antara bangsa Filistin dan Bani Israel dalam sudut pandang Islam berpusat pada kisah-kisah kenabian, terutama terkait dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kisah-kisah ini mengajarkan pentingnya keimanan kepada Allah, keadilan, dan bagaimana umat manusia seharusnya menghadapi tantangan dengan keteguhan iman. Pertempuran antara Daud dan Jalud menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan kesaliman. Sementara masa pemerintahan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mencerminkan kejayaan Bani Israel dalam kerangka spiritual dan moral yang diakui dalam Islam. Para ulama muslim umumnya menafsirkan konflik ini sebagai bagian dari ujian Allah terhadap Bani Israel. Perang melawan bangsa Filistin dilihat sebagai cerminan dari hubungan spiritual Bani Israel dengan Allah. Ketika mereka patuh kepada Allah dan para nabinya, mereka mendapatkan kemenangan seperti dalam kasus Nabi Daud yang berhasil mengalahkan Jalud. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan kisah ini dengan penekanan pada kebesaran Allah yang memberikan kemenangan kepada Nabi Daud. Meskipun ia hanyalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman dalam perang. Kisah ini juga dianggap sebagai pengingat akan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Allah, serta pentingnya kepemimpinan yang saleh. Bangsa Filistin sering dipandang oleh sejarawan muslim sebagai bangsa yang menentang wahyu Allah, khususnya ketika berhadapan dengan Nabi Daud. Pandangan ini sejalan dengan bagaimana beberapa sejarawan muslim, seperti Al-Masudi, menggambarkan konflik antara bangsa-bangsa pagan atau penyembah berhala dengan umat yang menerima wahyu. Filistin dalam pandangan ini adalah bagian dari kekuatan yang mencoba menghalangi penyebaran ajaran Tauhid di wilayah tersebut. Beberapa sejarawan muslim klasik menghubungkan bangsa Filistin dengan wilayah pesisir Laut Mediterania di bagian selatan Palestina, terutama daerah Gaza. Bangsa ini digambarkan sebagai bangsa yang kuat dan memiliki angkatan bersenjata yang tangguh, seringkali berkonflik dengan Bani Israel. Namun, dalam sudut pandang Islam, sejarah ini lebih difokuskan pada pelajaran moral dan spiritual daripada aspek etnografi atau geopolitik semata. Para ulama menekankan bahwa yang paling penting dalam kisah ini adalah keadilan Allah dan pelajaran tentang bagaimana iman dan ketaatan kepadanya dapat membawa kemenangan, terlepas dari kekuatan fisik atau militer. Ulama seperti Al-Tabari juga menekankan bahwa perang antara Bani Israel dan bangsa Filistin bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang spiritual. Dalam tafsir dan sejarahnya, Al-Tabari mencatat bahwa kemenangan Bani Israel, khususnya kemenangan Nabi Daud, adalah contoh dari bagaimana Allah menolong orang-orang yang beriman. Hal ini juga menyoroti pentingnya keadilan dalam kepemimpinan, sebagaimana diperlihatkan oleh Talud dan kemudian oleh Nabi Daud. Beberapa ulama modern juga mengaitkan sejarah konflik antara Filistin dan Bani Israel dengan situasi politik dan konflik yang terjadi di Palestina modern. Mereka melihat bahwa konflik yang terjadi di masa lalu dapat memberikan pelajaran moral dan spiritual bagi umat muslim untuk menghadapi tantangan masa kini, terutama dalam hal ketaatan kepada Allah, kesabaran, dan pentingnya keadilan. Pandangan sejarawan muslim dan para ulama mengenai bangsa Filistin dan perang mereka dengan Bani Israel berpusat pada pelajaran moral dan spiritual dari kisah-kisah tersebut. Konflik tersebut dipandang sebagai bagian dari ujian Allah kepada umat manusia dan bagaimana kemenangan dapat dicapai melalui iman yang kuat. Tafsir-tafsir klasik seperti dari Ibnu Katsir dan Al-Tabari memberikan perspektif bahwa perang ini bukan hanya mengenai kekuatan fisik, tetapi juga perjuangan spiritual dan moral. Dalam konteks modern, Filistin lebih sering merujuk pada orang Palestina yang tinggal di wilayah Palestina, termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Secara umum, umat Islam mendukung hak-hak rakyat Palestina karena wilayah tersebut memiliki nilai religius yang signifikan, terutama dengan adanya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang merupakan salah satu tempat suci bagi umat Islam. Banyak ulama dan cendekiawan muslim menggambarkan situasi Palestina sebagai perjuangan melawan pendudukan yang tidak adil. Bangsa Palestina sering dipandang sebagai korban penjajahan, terutama dalam kaitannya dengan konflik Israel-Palestina. Mereka melihat bahwa rakyat Palestina sedang mempertahankan hak mereka atas tanah yang diyakini sebagai bagian dari warisan Islam. Masjid Al-Aqsa yang terletak di Yerusalem menjadi pusat perhatian utama bagi umat Islam di seluruh dunia. Dalam Islam, Yerusalem adalah kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Oleh karena itu, dukungan terhadap rakyat Palestina sering dilihat sebagai bagian dari upaya untuk melindungi situs-situs suci Islam. Di kalangan muslim, ada banyak dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, baik dari sisi moral maupun material. Negara-negara muslim dan organisasi internasional Islam, seperti Organisasi Kerjasama Islam, OKI, sering menyuarakan dukungan mereka terhadap hak-hak Palestina. Perspektif keadilan dan perdamaian. Dalam ajaran Islam, keadilan sosial merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, banyak cendekiawan muslim berpendapat bahwa solusi damai dan adil adalah hal yang harus dicapai untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Islam mengajarkan pentingnya perdamaian, namun juga mengakui hak untuk membela diri jika dihadapkan pada penindasan. Dengan demikian, kondisi bangsa Palestina di era modern dalam pandangan Islam seringkali dilihat sebagai perjuangan melawan penindasan, dengan fokus pada keadilan, hak asasi manusia, serta perlindungan situs-situs suci Islam. Terima kasih telah menonton!